Jadi teman-teman semuanya kalau mau diperhatikan ya wajah-wajah yang sering membuat kacau di saat Pilpres itu baik dari tahun 2019-2024 itu adalah wajah-wajah lama rekan-rekan. Jadi mereka bukan orang-orang baru mereka adalah orang-orang lama yang ingin memakzulkan Pak Jokowi pada waktu itu ya pada waktu tahun 2019 tetapi tidak berhasil mereka melanjut lagi pada tahun 2024 dan hasilnya sudah bisa dipastikan sama rekan-rekan. Hasilnya mereka tidak akan berhasil rekan-rekan jadi rekan-rekan semuanya abaikan saja mereka seperti masyarakat pada umumnya yang sudah mengabaikan mereka sehingga pada saat demo pun tidak ada yang hadir hanya hadir ratusan orang walaupun mereka klaim jutaan itu kan bohong semuanya itu yang benar itu ratusan orang doang. Selamat malam rekan-rekan semuanya rekan-rekan semuanya seperti yang sering rekan-rekan lihat bahwa kubu 01 dan 03 sering sekali mengajak peserta ya untuk ikut demo terutama mereka mengajak teman-teman di tiktok untuk ikut demo mendukung mereka ya mendukung memakzulkan Presiden Jokowi ya dan ternyata teman-teman itu di DPR itu di gedung DPR itu yang hadir masanya itu tidak lebih dari 500 orang bahkan kalau 500 orang itu pun kebanyakan rekan-rekan jadi klaim jutaan masa yang hadir itu bohong gitu owak gitu dan rekan-rekan semuanya mereka sebenarnya tidak kompak beda dengan kita. Kalau kita seandainya saya bertanya kalau rekan-rekan diajak untuk berdemo ya kan gimana saja saya mau tanya rekan-rekan pendukung 02 setuju hadir atau tidak silahkan komen ya demikian terima kasih.